Al-Fatihah Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruziardi yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan ya Yang sudah kita siapkan bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat faki dalam kelemuannya insya Allah Ya, apa kabarnya hari ini sahabat kurang muslim? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Senantiasa terus beribadah di bulan suci Ramadan ini Semoga teman-teman bukan hanya menjalankan ibadah puasanya saja Tapi juga menjalankan ibadah sholat jangan lupa Karena sholat itu juga wajib bukan hanya puasanya saja ya Kemudian juga kita bisa tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah Karena di bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan Pahala yang sebanyak-banyaknya ya karena berlipat-lipat dia Ya sahabat kurang muslim sebelum saya bacakan segmen yang pertama Nanti kita akan membahas tentang mendengarkan ceramah online ya Nah ini seperti apa nih Namun sebelum itu saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke salam TV peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bolehkah kita mendengarkan ceramah namun ada back sound musik islami Nah mohon pencerahannya Ustadz Mengenai tentang ceramah yang kemudian diberikan back sound islami Maka secara hukum dikatakan ini adalah menggabungkan antara yang hak dengan yang batil Ceramahnya pada nilai satu ibadah Sementara musiknya adalah satu hal yang diharamkan Jadi makanya si Yogyanya seorang muslim memilah dan memilih Ketika dia ingin mendengarkan ceramah yang mengandung ibadah Karena ibadah ketika bercampur dengan satu yang haram Maka hendaklah kemudian ditinggalkan Dan carilah ceramah-ceramah yang kemudian tidak memiliki back sound musik Maka secara hukum dikatakan mendengarkannya adalah menambah tercampurnya antara yang hak dengan yang batil Maka dianjurkan seluruh pemuslimin untuk mendengarkan ceramah yang diusahakan tanpa ada tercampur dengan alat-alat musik Ya teman-teman ini penggambaran yang sangat sederhana sebenarnya Bahwasannya ketika kita melakukan sesuatu maka kita harus memilah dan memilih hal tersebut Jika hal tersebut tercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Maka sebaiknya itu kita pilih dan kita pilih kita hindari Nah dalam hal ini apabila kita mendengarkan ceramah Nah mendengarkan ceramah online ya teman-teman itu banyak sekali sebenarnya Sudah tersebar dan sudah banyak juga re-upload gitu kan Salah satunya juga kajian online di salam televisi ya teman-teman Yang bisa dipastikan kalau teman-teman dari akun ofisial kita di channel youtube salam televisi Atau di instagram salam televisi Itu tidak ada satupun yang apa namanya back sound musik islami Nah jadi ini sebenarnya tinggal kita memilih ya Kalaupun tiba-tiba kita mendengar gitu kan Atau berseliluran di sosial media kita Kita tinggal cari ini kajian ustad siapa Maka nanti akan muncul di sumber aslinya Yang tentu saja dalam kajian aslinya itu pasti tidak ada Yang namanya back sound musik islami Nah ini jadi memang tergantung dari kita pribadi Kita tinggal pilah dan pilih ceramah seperti apa Atau model seperti apa dalam penyajiannya Ya semoga tercerahkan nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program hal ustad Ustad bagaimana hukum bekerja di mall Apakah termasuk campur baur antara ikhwan dan akhwat? Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo ustad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan di segmen sebelumnya ya Bersama dengan ustad muslim terkait tentang Apabila kita mendengarkan ceramah ya Ceramah online atau kajian online itu Ada apa namanya background musik islami Nah ini seperti apa Tadi sudah disampaikan oleh ustad muslim Dan buat teman-teman yang ketinggalan Informasi dan jawaban dan penjelasan dari ustad muslim Nanti teman-teman jangan khawatir ya Bisa saksikan di channel youtube salam televisik Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Bekerja ya teman-teman Bekerja di mall Nah ini ada apa nih? Bekerja di mall ini kenapa rupanya ya? Mall itu ini ya Semacam pasar juga Tapi ini versi high class ya Atau versi kaster tertinggi biasanya seperti itu Nah sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara cari ke nomor whatsapp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz bagaimana hukum bekerja di mall Apakah termasuk campur baur antara ikhwan dan akhwat Ya mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Mal sama seperti as-suk yaitu pasar Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga ada namanya pasar Dan banyak pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Orang berjual beli di pasar tersebut Tentunya Bercampur baur antara laki-laki maupun perempuan Jadi ya Setelah langsungnya kita bekerja di pasar ataupun di mall Dengan syarat kita tetap menjaga Hubungan antara lawan jenis dalam arti kata Jangan ada campur baur Saling bersentuhan Atau ikhtilat Di antara laki-laki maupun perempuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Iyakum wa dukul ala nisa Janganlah kalian masuk menemui orang-orang wanita Atau para wanita Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang melarang seorang laki-laki Yang menyendiri dengan perempuan Ataupun dia bergabung dengan Majlisnya perempuan Ini di antara bentuk ikhtilat Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang Ada pun kalau untuk tujuan jual beli Kemudian tempat yang ramai Bukan berkhuluah atau berjendiri antara laki-laki maupun perempuan Maka tidak ada masalah Sebatas ya kita itu melakukan jual beli semata Hanya untuk ya bermu'amalah berjual beli Bukan untuk tujuan-tujuan lainnya Maka kalau seandainya ada Ya seorang pedagang perempuan yang berjualan sayur umpamanya Dan kita membutuhkan untuk membeli sayur Silahkan beli sayur daripada perempuan tersebut Sekali lagi dengan batasan Ya tidak menyentuhnya Tidak berbicara dengan ya pembicaraan yang tak dibutuhkan Atau dengan cara merayu dia Ini diharamkan dalam agama kita Tapi kalau sekedar beli sayur Ya kita terima barangnya sayurnya Kita kasih uangnya Maka ini gak ada masalah dalam Islam Ya jual beli yang dibolehkan oleh agama kita Maka ini yang perlu diperhatikan Nah sebenarnya kalau kita kaji Bukan hanya di mall saja Atau bukan hanya di pasar saja Tapi di semua tempat Bahkan kalau seandainya kita bekerja di sekolah Sebagai guru ataupun tenaga pendidik Ya dan semisalnya Maka ya ini juga harus diperhatikan Tentang masalah ikhtilat Jangan sampai antara para guru Bercanda yang berlebihan Ya saling senggol-senggolan Ya saling merayu Maka ini salah satu yang agama kita larang Untuk dilakukan Sebab itu ya kita harus memahami Batasan-batasan antara laki-laki mumpun perempuan Dimanapun kita berada Baik di tempat kita kerja Atau di sekolah Ketika mengajar Ketika kita belajar Dan semisalnya Perhatikan batasan-batasan dalam agama kita Dan Nabi melarang Laki-laki itu Sengaja masuk menemui perempuan Tanpa ada keperluan Apalagi sampai berkulwah Atau dia bergabung dengan Majlisnya perempuan Ini Nabi SAW Allah Ta'ala Ya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya Teman-teman Seperti yang saya sampaikan tadi Sebelumnya ternyata sama ya Pandangan saya Apa maksudnya Pendapatnya itu Bahwasannya Mall Sama seperti pasar Jadi Sifatnya itu Ya Itu hanya interaksi Sebatas jual beli Nah ada pun Kalau Misalnya kita ingin Apa namanya Komunikasi Ya Komunikasi dengan lonjenis Misalnya ada antara penjual dengan pembeli Kita selaku yang bekerja di mall tersebut Ada pembeli yang datang Maka komunikasi ini Hanya sebatas Komunikasi Tentang Barang dagangannya Atau barang yang dijual tersebut Tidak ada Embel-embel Ya nomornya berapa deh Gitu kan Ya atau Seterusnya Sehingga menjadi janjian Atau Jadi makan berdua Di tempat yang Sebelahnya mungkin Bukan jadi hal yang demikian Gitu Jadi memang murni untuk Jual beli Ya transaksinya untuk jual beli Dan yang perlu diingat adalah Apabila Entum Seorang laki-laki Ataupun seorang perempuan Ya Yang harus diperhatikan disini adalah Harus menutup aurat ya teman-teman Karena Apalagi di hal yang ramai Di tempat umum Ini memang kita harus menutup aurat Karena banyak sekali lawan jenis yang Bukan mahrum kita itu Pasti Berseliburan juga Jadi kita memang harus Menjaga aurat Atau menutup aurat kita Dan kita usahakan Agar Tidak ini ya Tidak terlihat lah Seperti itu Ya semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Anak kuliah di sebuah instansi Yang menjanjikan lulus dua tahun Untuk mendapatkan gelar sarjana Bagaimana hukumnya Ustadz Dan apa yang harus Ana lakukan Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi di program Halus Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan ya Dua Pembahasan Bersama dengan Ustadz muslim Dan Ustadz zulham Terkait tentang Yang pertama tadi Mendengarkan kajian online Apabila ada Musik background islaminya Itu seperti apa Kemudian di segmen yang kedua Tadi kita membahas tentang Bekerja di mall Nah ini kan Ada campur baur nih Antara Laki-laki dan perempuan Nah itu bagaimana Buat teman-teman yang ketinggalan Jawaban dari Pembahasan kita Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini Wah ini pertanyaannya Agak panjang nih Ya Agak panjang pertanyaannya Sahabat keluarga muslim Namun Intinya ini membahas Tentang kuliah ya Tentang perkuliahan Yang Akatnya Sedikit Berbeda Mungkin bahasa promosi lah Gitu ya Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajakkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita hubungi Ustadz Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Ana kuliah di sebuah instansi Yang menjanjikan lulus 2 tahun Untuk mendapatkan gelar sarjana Setelah ana daftar di instansi tersebut 2 tahun memang mendapatkan ijazah Namun harus dilanjutkan 2 tahun lagi Untuk mempertanggungjawabkan ijazah tersebut Bagaimana hukumnya Ustadz Dan apa yang harus ana lakukan Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wartilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajima'in Jika memang seperti itu keadaannya Maka boleh bagi anda Untuk memutuskan atau melanjutkan Ya Melanjutkan kenapa? Karena memang sejatinya anda harus tahu Bahwa memang untuk Mengraih gelar sarjana itu Minimal ya Usia kuliah anda itu 3,8 tahun 3,8 tahun itu sekitar 44 bulan Begitu kan Nah di bawah itu dianggap temuan Tadi kan itu hanya 2 tahun ya 2 tahun itu berarti hanya 24 bulan Dan itu belum menyelesaikan SKS Yang diminta Di dalam satu Tingkatan setampuk sarjana Begitu Maka kita katakan ini Boleh dilanjutkan Ya Kenapa? Karena memang sejatinya demikian ya Sejatinya itu 3,8 tahun 3,8 tahun ya 3,8 tahun itu sekitar 44 bulan Ya Atau memutuskan Karena merasa ditipu mungkin kan Karena mungkin merasa di Dikhianati dan seterusnya Dan seterusnya Tidak mengapa Dan ingat hadis Nabi SAW Inna ka lantada asyian Dillahi Azzawajalla Illa baddalaka Allahu bihi Ma huwa khairun laka minhu Dalam rewati Imam Ahmad Rahimahullah Rahmatan wasiatan Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu Karena Allah Kecuali Allah Azzawajalla Akan menggantikan kepada kamu Sesuatu yang lebih baik darinya Jadi mungkin Oke Mungkin anda gak mendapatkan gelar S1 Mungkin kan Tetapi Allah Azzawajalla Memberikan banyak kelebihan kepada anda Banyak memberikan kemudahan kepada anda Dan seterusnya Dan seterusnya Maka ini tidak ada masalah Artinya bahwa Kembali kepada anda Sesungguhnya Kalau ingin melanjutkan Silahkan Tapi kalau merasa Sudah kecewa Dan seterusnya Dan seterusnya Juga tidak mengapa Dengan catatan Anda meninggalkannya Karena Allah Mudah-mudahan Allah Azzawajalla Memberikan ganti yang terbaik Dari apa yang sedang anda hadapi Wallahu ta'ala Ya syakran Jazakallah khairan Ustadz Prashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Ini Saya juga baru dengar ya Ada kasus seperti ini ya Maksudnya Ada sebuah kampus Yang menjanjikan Lulus 2 tahun Dapat ijazah langsung kan Sarjana lagi kan Siapa yang gak mau ya Siapa yang gak kepincut gitu kan Maksudnya Ya syakran Kapan lagi 2 tahun Dapat Ijazah dan sarjana gitu kan Karena biasanya memang 4 tahun ya Kalau dirata-ratakan itu Biasanya 4 tahun Paling cepat ya 3,5 atau 3,8 tahun Nah jadi dalam hal ini Tadi disampaikan oleh Ustadz Roshid Bahwasannya kita boleh saja Melanjutkan kuliah tersebut Karena memang itu Bentuk pertanggung jawaban kita Ya terhadap ijazahnya Boleh juga Dibatalkan Kontraknya Artinya Kita gak dapat ijazah Yaudah kita cabut lah Atau istilahnya Undur Mengundurkan diri dari Kampus tersebut Kita gak kuliah lagi Nah Namun bagaimana Kompensasinya kan Itu yang menjadi Keberatan kita lah Artinya kita sudah Mengeluarkan banyak uang Untuk kuliah disitu Dan lain sebagainya Maka dalam hal ini Mungkin Ya Kita harus yakin ya Bahwasannya Allah pasti akan Mengganti yang lebih baik Ya mungkin Karena kita udah Kehabisan uang Tapi itu Uang yang kita keluarkan itu Mungkin bisa kita jadikan Itulah Biaya yang kita keluarkan Untuk belajar Selama 2 tahun disitu Ya itulah mungkin Kompensasinya Karena kita kan juga sudah Selama 2 tahun juga Sudah belajar di kampus tersebut Kalaupun mau dilanjutkan Ya silahkan Kalaupun kita merasa ditipu Atau kita ingin membatalkan Ya juga Tafadal Tidak Ada masalah ya Dan ini Sebenarnya teman-teman Juga harus Ini ya Kalau Bukan nasihat juga ya Mungkin saran ya Saran dari saya sih Lebih diperjelas lagi Akat di awal gitu kan Seperti apa Atau ada kertas hitam Di atas putih gitu kan Pake tanda tangan Atau Matray atau bagaimana Yang memang kuat secara hukum Jadi Suatu hari Kalau seandainya terjadi Hal yang demikian seperti ini Kita juga Apa namanya Mereka juga Tidak bisa berlepas diri Dan kita juga bisa menuntut Kalau memang Ada salah satu pihak Yang dirugikan Karena akatnya tidak sesuai Ya Ya Pertanyaan tadi Mengakhiri episode kita Kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memperlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kafratul Majlis Subhanakallahumabihamdika Shudallailaila Antastawfiruka Wattubuilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton